I'm gonna love you, like I'm gonna lose you, I'm gonna love you, like I'm saying goodbye, I'm gonna love you Anak-anak terbatasan durasi langsung aja, jadi dokter tadi sempat cerita dia pernah nanganin kasus anak umur 2 tahun ya Kayaknya umur 2 tahun tuh rentan banget sih, tadi temen-temennya Mbah Ida umur 2, sekepuk umur 2 Iya, karena pada umur segitu, otaknya lebih maju dari motoriknya, jadi dia pikir dia bisa semua, sotawan Jadi, kasusnya apa ya, sendok ya? Iya, itu lagi makan, sendoknya digigit, dia lari-lari Sendok plastik berarti? Sendok biasa, bukan sendok plastik, sendok kecil, oke, ketelan Ditelan? Iya, ketelan, karena dia lari-lari mungkin nabrak sesuatu, terus ketelan sendoknya Oke, dan? Itu masih gimana? Pas dibawa ke rumah sakit sih masih ada ya, cuma karena, sebetulnya karena proses pengeluaran sendok itu sendiri kan tajam pinggirnya Karena bukan sendok plastik, jadi pas ditarik tenggorokannya sobek, jadi tidak bisa diselamatkan Oke, lagi-lagi ini tadi ada masuk di Twitter aku, ah tadinya gak peduli, sekarang malah jadi paranoid, jangan Kita justru harus waspada, itu dia kenapa sudah diciptakan sendok untuk anak-anaknya, sendok yang lentur Yang lentur, jadi semua itu diciptakan karena ada alesannya ya, kadang-kadang kita, ah udahlah sama aja jadi anak gak usah terauh dimanjain Bukan masalah dimanjain, tapi masalah keselamatan mereka ya Ya, balik lagi sih sebenarnya kalau kita menggampangin sesuatu, ya sesuatu itu akan menggampangin kita Bapak, pintar banget Bapak, dicukur kumisnya, pintar Bapak, dok tips dong biar anak gak tersedok, jadinya kita sebagai orang tua harus lebih war atau gimana? Ya pertama, kalau misalnya masih bayi, jadi posisi menyusui, itu kepalanya memang harus lebih tinggi Kedua, kalau misalnya anak sudah mulai makan, umur 6 bulan, sudah bisa duduk, harus duduk, jangan digendong-gendong, dibawa kemana-mana, jalan-jalan Nanti, sambil bernam juga gak boleh,nya Nanti, sambil bernam Ya, abis, bernam Bukan, maunya begitu, bingung Pak, lalu saya akan cinta sebabnya bersih Tapi, nanti, aku akan cinta sebabnya, tidak setengah, ternyata-ternyata Oke, ayo, ayo, kayaknya gitu ya Eh, itu souvenir, souvenir Bip, kalau anak tersedak, bisa dipukul pakai ini Jangan, jangan, jangan Thank you Silahkan dokter Omah terima kasih udah nemenin ya Ya udah Kalau gitu mudah-mudahan hari ini berguna banget ya Jalan parmal tapi kita harus waspada sebagai orang tua Terus jaga anak kita apapun yang terjadi Terus tetap kita juga harus turut disitu ya Jangan berjalan ke orang lain juga Jauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang membahayakan mereka Terima kasih Terima kasih Kabar-kabar selanjutnya Ada nih suatu kebiasaan turun-temurun di masyarakat kita Katanya kalau anak tersedak saat disuapi Ibu langsung meniup kepala si anak Mitos kah ini? Ternyata tidak sepenuhnya demikian Meniup kepala anak membuat sang anak terkejut Saat terkejut, nafas anak akan tertahan Atau anak berhenti bernafas sejenak Kondisi ini dapat menahan makanan penyebab tersedak Tetap di saluran tenggorokan Dengan bertahan di tenggorokan Dan makanan penyebab tersedak lebih mudah dimuntahkan Dan gangguan tersedak pun cepat berlalu